Wah, sapi-sapinya lagi dengerin musik nih. Iya, ini adalah salah satu treatment yang diberikan oleh Suyadno, peternak sapi di kota Surabaya, Jawa Timur. Tujuannya agar hewan ternaknya relax sehingga tidak mudah terserang penyakit. Soalnya penyakit mulut dan kuku serta lampi skin disease atau LSD kini tengah mewabah. Selain itu, kebersihan kandang juga ditingkatkan. Jika biasanya pembersihan dilakukan dua hari sekali, kini setiap hari kandang dibersihkan. Sejumlah terapi juga diterapkan kepada hewan ternak ini. Mulai dari terapi pemijatan agar otot-otot sapi tidak kaku, hingga pemberian jamu ramuan khusus agar sapi selalu bugar. Ramuan jamu khusus yang diberikan terdiri dari jahe, temulawak, kunyit, telur, dan tetes tebu. Kita berikan pada sapi-sapi, ini rutin. Tidak sebatas sapi itu sakit, kami berikan jamu, kami panggilkan dokter hendak. Untuk menjaga stamina tubuhnya sapi ini, mungkin saya akhir-akhir ini lebih intens. Mungkin dalam satu minggu itu dua kali sekali. Ada pun jenis sapi yang dibesarkan oleh Suyanto mulai dari limosin, simental, hingga berangus. Dengan bobot hingga 700 kilogram. Harga jual pun bervariasi, mulai dari 24 juta hingga 40 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.